Menteri Koordinator Perekonomian menegaskan toleransi jeda purchasing order biodiesel hingga tiba di pengelolaan maksimal 14 hari. Ia memberikan batas waktu satu minggu, aturan ini sudah berjalan sesuai rencana. Mandatori biodiesel 20% atau B20 sudah mulai berjalan sejak 1 September lalu. Namun kendala di lapangan masih kerap terjadi. Seperti diantaranya masalah pengiriman biodiesel hingga ketersediaan di beberapa lokasi BUBBM. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan aturan tambahan perluasan mandatori biodiesel sudah mutlak. Yaitu toleransi jeda waktu 14 hari dari purchasing order hingga tiba produk di pengelola. Darmin menyatakan pihaknya masih menerima sejumlah laporan terkait pemesanan dan realisasi pengiriman biodiesel. Ia mencetokkan pada tanggal 1 September lalu ada pesanan yang tiba pada pukul 2 pagi sehingga BUBBM kesulitan mencari kapal dan mengejar permintaan tersebut. Oleh karena itu, Darmin bercana untuk membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kembali hal ini. Namun ia memastikan dalam waktu seminggu kinerja sudah berjalan maksimum dan sesuai rencana. Sementara itu, terkait potensi penghematan devisa dari mandatori B20, pemerintah menegaskan tak ada perubahan target. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Joko Siswanto menyatakan, perhitungan hemat devisa hingga 2,3 miliar tetap sama dengan sebelumnya. Menurut Joko, perhitungan penghematan tersebut hingga Desember 2018 sehingga masih harus menunggu realisasi pada akhir tahun. Sebelumnya terdapat kekhawatiran target penghematan devisa dari program B20 tak akan tercapai.